Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses pegiat tanaman budidya dimanapun berada Bagaimana kabarnya hari ini, semoga sehat selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Mengenai cara menguji kadar hara dalam pupuk organik jair dan dalam media tanam Sebagaimana diketahui, kadar hara berkaitan dengan jumlah ion-ion yang akan diserap oleh akar tanaman Ion-ion itu terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion Ion-ion ini merupakan ion-ion yang berasal dari unsur-unsur hara makroprimer dan sekunder Yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur Dan demikian kita bisa mengetahui pupuk mana yang memiliki kadar hara tinggi atau sebaliknya Pada bagian pertama video ini yaitu uji elektrolit kadar ion dalam pupuk organik jair atau POC Alat dan ban yang diperlukan, yang pertama pupuk organik jair atau mol Yang kedua kabel listrik dan stakernya atau dolokannya Yang ketiga balon lampu 10 watt Yang keempat fitting lampu Yang kelima banteran lampu dari papan atau triplek Yang keenam sepotong kawat yang lebih alut dan kaku Dan yang ketujuh obeng beserta subgroupnya Untuk cara kerjanya yang pertama buat sambungan kabel pada fitting lampu Selanjutnya salah satu ruas dipotong Kemudian kedua ujung hasil potongan disambung ke potongan kabel yang lebih kaku Terima kasih telah menonton! Setelah itu pasang fitting lampu pada bantalan kayu atau triplek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap berikutnya kita siapkan gelas kecil sebagai wadah sambal buku organik jair Dan masing-masing gelas dituangkan POC secukupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setiap POC memiliki komposisi dan jenis bahan organik yang berbeda Ini terlihat dari warna larutannya Berikutnya siapkan air sebagai indikator Dan kemudian uji elektrolip kandungan ion dalam air dan amati daya terang lampu Berikutnya kita uji elektrolip kandungan ion dari setiap pupuk Mulai dari POC 1 sama dengan POC 10 Ini nyala lampu POC 1 POC 2 POC 3 POC 4 POC 5 POC 5 POC 6 POC 7 POC 8 POC 9 POC 9 POC 10 POC 10 POC 10 Sebagai kesimpulan dari POC 10 POC 10 POC 10 yang terang lampunya paling kuat menunjukkan kandungan ion atau kandungan unsur haranya sangat tinggi Para penjalan dari tanam Bagian kedua ini yaitu uji elektrolip media tanam Yang pertama kita ambil media tanam sekitar setangah mangkok Yaitu media tanam yang belum disiram dengan air Selanjutnya uji kandungan ion Dengan menghubungkan dua ujung kabel ke dalam media tanam Dan amati bagaimana dengan nyala lampu Untuk media tanam yang bendorong kering Masih ada sedikit kandungan ionnya Ini ditandai dengan nyala lampunya yang redup Namun jika media tanam disiram dengan air Maka air tadi dapat meningkatkan kadar ion dalam media tanam Yang ditandai dengan lampu menyala lebih terang Oke demikian tips uji kandungan ion Kandungan unsur hara dalam POC dan media tanam Dan jika bermanfaat Untuk like dan subscribe video ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh